Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indira Pramudya Satria Margiardo Dari kelas 10 Mipanam Nomor absen 11 Disini saya akan menjelaskan daur hidup hewan sempurna yaitu nyamuk Berikut ini adalah urutan daur hidup nyamuk 1. Telur Telur nyamuk akan diletakkan di permukaan air Dan daun yang lembab Nyamuk dewasa mampu bertelur sekitar 100 hingga 300 butir telur dalam stani Dan besarnya sekitar 0,5 mm Tahap kedua yaitu larva Telur akan menetas menjadi larva atau jenti Yang halus seperti jarum Dalam jangka waktu sekitar 1 hingga 2 hari Dan larva mulai keluar dari telurnya semua dalam waktu yang hampir sama Dalam fase ini larva dalam pertumbahannya akan berganti kulit sebanyak 4 kali Halus ketiga yaitu pupa ataupun kepompong Pertumbahan larva atau jenti menjadi pupa atau kepompong memudukan waktu selama 8 hingga 10 hari Setelah menjadi pupa Maka ini memasuki tingkatan stadium istirahat dan tidak makan Dalam stadium ini terjadi proses memudukan alat tubuh nyamuk seperti sayap, kaki, dan alat kelamin Tingkatan ini memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 hari Keempat, nyamuk dewasa Setelah cukup waktu pupa atau kepompong berubah menjadi nyamuk dewasa Dan dapat dibedakan antara nyamuk betina dan nyamuk jentan Setelah bersentuhan dengan udara tidak lama kemudian nyamuk tersebut akan mampu terbang Dan meninggalkan perairan untuk meneruskan hidupnya di darat atau di udara Itulah daur hidup nyamuk secara lengkap dan detail Semoga infonya dapat menambah pengetahuan Anda Untuk menjaga nyamuk berkembang kemudian Bersihkan lingkungan di sekitar Anda Sekian, terima kasih